Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi teknik, anak-anam saya yang kurang tulisan pertama, teknik 2017. Di sini sebagai koordinator, koordinator atkizma, 2020, aku membaca laporan pertanggung jawaban, koordinator atkizma, pada 3 bulan 1. Untuk pencapaian akronator bidang, yang nomor 1, mengaklumunasi kebutuhan data dan arus informasi, itu tercapai, sudah tercapai, maaf, di sini ada penulisan, arah ini bisa tercapai dengan adanya berkala antara koordinator bidang dengan ketua BEM dan juga waktu ketua BEM. Selama kedua, melalui sanakan penjagaan terhadap plan do check action atau saling kontrol pada koordinator atkizma untuk tool 1 ini tercapai, arah ini juga bisa tercapai dengan adanya penjagaan koordinator bidang HR melalui bidang sahabat bidang. Ketiga, menjaga internal performance dan promulasi pada koordinator atkizma untuk tribulan 1 ini tercapai, hal ini bisa tercapai dengan adanya yang diadakannya konsolidasi antara bidang akron dan juga kesemak. Sejauh ini, pada tribulan 1 kemarin telah dilakukan sebanyak satu kali konsolidasi untuk bidang akron dan juga kesemak. Yang keempat, menjadi dewan pertimbangan ketua BEM HRU 2020 terakhir pengambil keputusan. Untuk peruan 1 ini tercapai, peran koordinator bidang untuk pengambil keputusannya sudah baik. Untuk pengambil keputusan ini, dari ketua BEM dan juga waktu ketua BEM, memaksanakan diskusi terlebih dahulu di dalam rapat koordinator dan juga dengan rapat Ketua BEM untuk kegiatan-kegiatan akan berlangsung di FDW. Yang kelima, memastikan perlaksanaan rapat koordinasi bidang BEM FDW dengan IMB atau IMP pada bidang kondisi AFESMA. Untuk tribulan 1 ini tercapai, perlaksanaan rapat dari bidang akron dan juga kesemak telah dilakukan secara berkala agar harus informasi yang berjalan juga lebih harmonis dan juga dinamis. Yang keenam, melakukan pengawasan dan juga penjagaan keputusan yang berikan pada bidang koordinator bidang kondisi AFESMA. Nah, untuk tribulan 1 tercapai, untuk evaluasinya mungkin bisa dilakukan report secara berkala, lebih efektif, baik itu melalui rapat BPH koordinator at kesemak maupun melalui via teks online saja. Untuk yang ke-7, mengadapkan konsolidasi BPH BEM FDW 2020 pada awal naik kegiatan. Untuk pencapaian ini, TW1 ini belum tercapai karena belum adanya, belum terdapatnya jadwal yang tepat antara beberapa BPH sehingga konsolidasi belum sempat terjadi, belum sempat dilaksanakan. Nah, untuk yang nomor 9, mengkoordinasikan koordinator, koordinator at kesemak sebagai fasilitator yang responsif, perihal pengadap pasien seputar kesejahteraan, akademis, fasilitas, dan kesehatan mental pada yang terkait untuk turunan 1 tercapai. Koordinasi dengan stakeholder terkait di internal FTUI, yaitu kemahasiswaan FTUI, fasilitas FTUI, pendidikan FTUI, sudah dilakukan secara berkala, kami pun setelah beberapa kali melaksanakan diskusi dengan stakeholder terkait, baik terkait perupakan yang akan kami lakukan, dan juga kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Untuk mahasiswa 10, membuka ruang koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal IKM FTUI secara praktis terkait, perusahaan FTUI, yang ke-11, perkoordinasi secara praktis dengan CDC FTUI, perusahaan dan juga sejenis, terkait guna pengupayakan persiapan pasca kampus mahasiswa FTUI. untuk menghadapkan sebuah kerjasama yang bersifat bisa membuat kualitas mahasiswa FTUI lebih baik, dan juga untuk koordinasi dengan CDC FTUI, sudah kami lakukan untuk berkesamaan dengan dan koordinasi untuk program pekerja achieve pada bidang akrob. Untuk ganggaran umum koridor, koordinasi antar-covid, koordinasi antara setiap koordinator bidang berjalan lancar. Hal ini dapat dibuktikan dengan perlaksananya rapat koordinasi antar koridor dan ketua serta waktu ketua BMPI 2020 setiap bulan minggu. Tidak ada hambatan berlaku untuk koordinasi antar koordinator bidang setiap korbit responsif dan solutif dalam menangani masalah yang dihadapi. Saran untuk kedepannya adalah dengan meningkatkan awareness pada semua kegiatan yang ada di koridor. Koordinasi korbit dan juga BPH. Koordinasi antara korbit dan BPH berjalan lancar, di mana terlaksananya koordinasi dua arah dari korbit dan juga BPH mengenai kondisi bidangnya masing-masing, baik malu tetap buka maupun online. Korbit dan BPH saling mengetahui kondisi yang dihadapi baik dalam skala bidang maupun dalam skala yang lebih luas. Belum ada hambatan berarti dalam koordinasi antara korbit dan BPH terkait. Solusi untuk kedepannya adalah dengan mengadakan konsolidasi antara korbit dan juga BPH terkait agar bonding internal antara korbit dan juga BPH terkait. Untuk SWOT korbit dan artisma, bidang artisma dan juga artisma merupakan bidang yang menjadi gerda terdepan untuk kemanuaan kebutuhan primer mahasiswa itu akan bisa juga finansial. Maka dari itu kedua bidang ini senantiasa dibutuhkan oleh mahasiswa FTUI. Kedua bidang ini juga mempunyai BPH dan BPH yang bagus secara kualitas dan juga internal. Kedua bidang ini terjadi secara hormonis. Untuk fitnessnya, banyak kegiatan yang tidak terduga dan juga persinggungan membuat pergerakan dari koridor artisma ini menjadi terhambat untuk oportunitasnya respon yang baik. Dan dari stakeholder terkait, yaitu kemasukan FTUI, pendidikan FTUI, pasitas FTUI, dan juga SISI FTUI, terhadap kegiatan dan program kerja yang dari bidang akur dan juga persma membuat semua kegiatan bisa berbeda dengan lancar. Untuk krednya, adanya pandemi virus koruma atau COVID-19 di tahun 2020 ini membuat semua kegiatan kemasukan yang ada di FTUI terlaku dan tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan belajar mengajar pun juga menjadi kegiatan belajaran jarak jauh, membuat banyak perubahan dalam kegiatan dan program yang sudah dilaksanakan, direncanakan dari awal tahun. Untuk konstera koridor artisma, sering dengan adanya pandemi COVID-19 ini, koridor artisma masih nanti hasil mengerahkan perhatian khusus untuk pengawasan pembelajaran sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan juga untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan berubahnya sistem KB menjadi PJJ ini. Kegiatan kemasukan dari koordinor artisma ini yang berjalan kepada TW2 ini seperti ECHI dan juga APT akan dirancang kembali dengan persiduan sekolah terkait, yaitu kemasukan dan juga CVC. Oke, sekian untuk laporan dan jawaban dari koordinator bidang artisma. Terima kasih.